Tempat pertama yang wajib dikunjungi dalam perjalanan, wisata rasa adalah Kyoto, Jepang. Di sini, pengunjung dapat menikmati tahmaca yang otentik. Dan menyaksikan upacara minum teh tradisional yang indah. Selanjutnya, perjalanan membawa kita ke Kolombia. Negara yang terkenal dengan produksi kopi yang berkualitas tinggi. Para pecinta kopi dapat mengunjungi perkebunan kopi di daerah seperti Salento. Dan menikmati segelas kopi segar dengan pemandangan yang memukau. Tak lengkap rasanya wisata rasa tanpa mengunjungi Toscana, Italia. Di sini, pengunjung dapat merasakan kelezatan anggur. Dan mengunjungi kebun anggur yang indah. Serta mempelajari proses pembuatan anggur yang khas. Destinasi selanjutnya adalah kota Meksiko, Meksiko. Kota ini terkenal dengan minuman khasnya, yaitu tequila. Pengunjung dapat mengunjungi tequilaria. Mempelajari proses pembuatan tequila. Dan tentunya menikmati sedikit tequila dengan rasa otentik. Perjalanan terakhir membawa kita ke Edinburgh, Skotlandia. Yang terkenal dengan whisky khasnya. Di sini, para pecinta whisky dapat mengunjungi destileri whisky. Dan mempelajari tentang tradisi. Dan teknik pembuatan whisky yang telah berlangsung selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton!